Doa Tanggung Jawab Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, sumber segala sesuatu, Engkau memberikan talenta untuk kami kembangkan. Engkau memuji para hamba yang baik dan setia, yang dengan penuh tanggung jawab, memperkembangkan talenta yang mereka terima. Buatlah kami bersikap tanggung jawab terhadap Yesus, supaya kami senantiasa ingat bahwa Ia begitu mengasihi kami. Dan telah mempertaruhkan nyawanya demi kami. Semoga kami selalu penuh tanggung jawab terhadap panggilan kami sebagai orang beriman. Bantulah kami terus berusaha menjadi orang beriman yang dewasa dan sungguh terlibat dalam persekutuan jemaat, pewartaan, ibadat, dan kesaksian, serta pelayanan kepada masyarakat. Buatlah kami bersikap tanggung jawab terhadap diri kami sendiri, supaya kami tidak menyianyiakan karunia yang kau berikan kepada kami. Buatlah kami bersikap tanggung jawab terhadap orang tua, supaya kami selalu berusaha berbuat yang terbaik, guna membalas kasih sayang dan pemeliharaan yang mereka lakukan terhadap kami. Semoga kami bersikap tanggung jawab terhadap semua orang yang mendidik kami, supaya semua pelajaran hidup yang mereka berikan dengan penuh kesabaran, Tidak kami sia-siakan. Buatlah kami bersikap tanggung jawab terhadap teman-teman kami, supaya kami tidak menghianati sikap persahabatan mereka. Buatlah kami bersikap tanggung jawab terhadap masyarakat, supaya kami selalu berusaha menyumbang lebih banyak daripada apa yang kami terima. Ya Bapak, bantulah kami, supaya selalu mensyukuri apa yang sudah kami terima, dan mempergunakan dengan sebaik-baiknya apa saja yang ada pada kami. Demi Yesus, Tuhan kami. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapak yang Maha Kuasa, Pencipta Langit dan Bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Prawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Ponsius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan ala Bapak yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan gekal. Amin. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga, berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, Penuh Rahmat, Tuhan Sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang, dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapak, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih telah menonton